Bapak-Ibu yang kami hormati Saya share dulu untuk ulasan sinkronus 3 Sudah bisa dilihat Bapak-Ibu? Di PPT Penuk Bintek atau sinkronus Bintek yang ketiga ini Banyak saya mohon izin untuk saya Kontekstual terkait saya sesuaikan dengan Materi yang kontekstual untuk saat ini Jadi saya tidak sama persis dengan yang ada di Sinkronus ketiga yang dari pusat Karena saya lihat perlu ada penambahan Terutama tentang materi Bintek Tim yang ada perubahan Termasuk juga pendampingan Jadi nanti ada penambahan-penambahan materi Yang saya sesuaikan dengan Momen saat ini yang sedang Bapak-Ibu hadapi Sedangkan untuk ulasan-ursan kesalahan seluruh ruang Saya yakin Bapak-Ibu sudah berpetualang Dan sudah Sambil jenis Pahlawan madrasah Selamat ya Saya memberikan apresiasi kepada Bapak-Ibu Sukses Memperoleh Gelar Pahlawan Madrasah Doa sudah kita laksanakan tadi Sudah kita buka Dengan baca Surah Al-Fatihah Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Juga sudah Dan ditambah Himda Madrasah Bapak-Ibu yang kami hormati Ini sudah nampak di layar Tentang Yel-Yel Madrasah Bapak-Ibu sudah nampak Sudah Sudah ya Pak Pinyalnya sangat kuat Bapak-Ibu kita bersama Ketika saya mengucapkan Madrasah Indonesia Bersama-sama nanti kita mengepal tangan hebat Kemudian yang kedua Saya lagi mengucapkan Madrasah Indonesia Bapak-Ibu nanti bermartabat Kemudian yang ketiga Madrasah Indonesia Nanti kita sama-sama Berkelas dunia Bermartabat Sama-sama kita mulai dari hitungan Tiga Dua Satu Madrasah Indonesia Madrasah Indonesia Madrasah Indonesia Madrasah berkelas dunia Madrasah Indonesia Madrasah Indonesia Madrasah Indonesia Madrasah Indonesia Berkelas dunia Madrasah Indonesia Hebat Madrasah Indonesia 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 tadi menyelesaikan nama kesepakatan kelas banyak nanti ada tambahan materi dari saya ulasan materi dan refleksi akhir mungkin sedikit tidak saya sampaikan karena isinya hanya meminta pendapat bagaimana pengalaman dan sebagainya karena ada hal yang sangat penting dan nanti kami tutup ulasan materi terkait dengan penganggaran berbasis kinerja kemudian ada standar analisa belanja hierarki perintanaan dan penganggaran strategik, analisis permasalahan dalam pencapaian visi dan misi, dan yang terakhir benang merah antarasi diri madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah yang pertama konsep penganggaran kinerja merupakan hal yang sangat penting sekali berkait dengan perencanaan keuangan PBK terdiri dari dua komponen yang pertama adalah indikator kinerja indikator kinerja bisa dilihat dari beberapa unsur yang pertama adalah input input adalah segala modal ya modal utama yang kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan ya baik itu sumber daya manusia infrastruktur infrastruktur kemudian sarana prasarana ya ini adalah input jadi dengan input yang bagus termasuk Bapak Ibu ini adalah merupakan input dari tim TIK yang melalui seleksi dan melalui rekom ya meskipun melalui rekom ini juga Bapak pimpinan atau pejabat pasti memilih orang orang pilihan atau orang-orang yang mumpuni termasuk yang melalui seleksi terbuka ini sudah melalui seleksi yang sangat ketat ya tanpa ada indikasi titip-titipan dan lain sebagainya ini adalah input dengan input yang berkualitas nanti akan menghasilkan output yang berkualitas juga sehingga kegiatan BIMTEK ini juga berjalan dengan lancar amin semangat dan semua 100% aktif mulai dari hari pertama sampai hari ke-14 dari output ini jika jika semua peserta racin ya semua peserta dengan tekun mengerjakan kegiatan secara mandiri baik para mandiri maupun secara sinkronus ini menunjukkan keberhasilan suatu kegiatan sehingga anda yang disiapkan tidak kurus apalagi disini menggunakan mohon mohon bapak ibu yang ada suara tukangnya bisa di demut ya kegiatan TIK tim ini yang begitu berkualitas demikian juga tim yang yang bapak ibu nanti akan memberi orang yang para untuk memberikan bimbingan teknis kepada karena insyaallah kegiatan akan sukses amin Allahumma amin ditambah dengan adanya pendampingan yang berkompetensi oleh TIP TIK yang berkompetensi insyaallah outcome ya madrasah mampu mengimplementasikan evaluasi di madrasah dan elektronik rencana kerja anggaran madrasah sehingga tata kelola keuangan bos di madrasah akan semakin transparan ya semakin dapat dipertanggungjawabkan ya dengan tata kelola ini dan benefitnya akan semakin bermanfaat ya bagi pengelolaan madrasah dan impactnya adalah madrasah semakin dikenal oleh masyarakat semakin diminati oleh masyarakat ini adalah beberapa indikator kinerja yang kedua adalah standar analisa belanja di dalam analisa belanja perlu memperhatikan unsur yang pertama adanya kewajaran beban kerja jadi job description atau to see to fungsi sangat penting dari semua pegawai semua karyawan ini harus memiliki tugas pokok dan fungsi sehingga beban beban kerjanya dimilai wajar dimilai wajar demikian juga dengan kewajaran beban kerja maka harga ini juga harus wajar atau gaji ini harus imbang ya antara beban kerja dengan gaji ini harus imbang demikian juga antara beban kerja dengan istilahnya disini wajaran harga ini juga harus imbang sehingga penganggaran berbasis kerja ini betul-betul akan bisa terlaksana dengan baik kemudian kita lanjut ke standar analisa belanja ya standar analisa belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kelihatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan penilaian slide-nya digeser Pak mohon slide-nya digeser Pak sudah Pak ini mungkin karena sinyal saya atau mungkin dari sinyal Bapak-Ibu belum sampai tapi tidak apa-apa yang penting suara saya bisa masuk Bapak-Ibu ya bisa bisa ya ini sudah saya ya ya mohon maaf mungkin karena sinyal saya ini indiumnya kurang kuat ya kita lanjut tentang hierarki perencanaan dan penganggaran strategi Bapak-Ibu yang kami tahu adalah sangat pemasalahan di madrasah tidak setiap warga madrasah itu hafal ya atau tahu visinya visi madrasah bahkan ada kepala madrasah yang lupa visinya itu apa kemudian ada guru ada tenaga kependidikan ada lagi beserta didik ini adalah merupakan warga madrasah apalagi stakeholder stakeholder pengelola utama mulai dari yayasan komite kemudian kepala madrasah ini jangan sampai tidak tahu visi visi madrasah madrasah ini mau dibawa kemana ini ini kan sayang sekali kalau sampai ada kepala madrasah tidak tahu visinya kalau tidak tahu visinya berarti penganggaran penganggaran atau kinerja madrasah ini kan tidak terukur maka ini sangat penting sekali ini perlu Bapak ingatkan nanti ketika ke Bintek Team jadi visi ini adalah merupakan sangat penting sekali gambaran masa depan yang madrasah ini mau dibawa kemana ya mungkin madrasah yang unggul ya madrasah yang berprestasi berakhlakul karimah yang berbasis Qur'ani misalnya silahkan oleh karena itu setiap setiap tahun di dalam penjaminan madrasah atau istilahnya sistem penjaminan mutu di madrasah perlu adanya meninjau visi dan misi dan menetapkan yang namanya mengevaluasi tidak harus mengubah yang penting perlu ada peninjauan perlu ada penyesuaian dengan perkembangan zaman meskipun visi ini seharusnya dibawa oleh kepala madrasah dalam kurun waktu masa periode kurama tahun tapi di dalam penjaminan mutu madrasah itu perlu ada peninjauan sehingga perlu ada evaluasi ini visi dengan adanya visi ini misi yang dikerjakan apa tujuannya apa kemudian dari setelah tujuan itu diketahui pasti akan merumuskan program akan merencanakan kegiatan kegiatan pasti perlu adanya dana nah ini ini semua adalah bisa diketahui melalui evaluasi diri madrasah atau dikenal dengan EDM dari evaluasi diri madrasah inilah akan diketahui kekuatan dan kelemahan sehingga nanti akan diketahui benang merah benang merah evaluasi diri madrasah dengan RKAM dengan adanya benang merah dan diketahui hasil daripada evaluasi diri madrasah akan diketahui program program prioritas banyak program-programnya Bapak Ibu Kepala Madrasah atau tim tim penjaminan mutu madrasah ini perlu di SK-kan oleh Bapak Kepala Madrasah lama berapa tahun Monggo tersahat ini kalau yang dulu kita kenal dengan SK tim pengembang ya tim pengembang biasanya untuk dokumen satu pengembangan dokumen satu kurikulu di dalam sistem penjaminan madrasah internal atau SPMI maka perlu ada SK tadi di di grup TIP sudah saya kirimkan contoh contoh SK TPM madrasah nanti saya mohon Bapak Ibu ketika BIMTEK tim ketika pas perdampingan ditanyakan SK TPM nya mana karena STA TPM ini sesuai dengan perdoman di evaluasi di madrasah minimal kurang lebih delapan orang ya delapan orang ini ini adalah merupakan tim yang akan bertugas mengevaluasi di madrasah dari daripada TPM kerja dari TPM itu maka tinggal memasukkan di EDM online oleh bendara atau set jadi ini sangat penting sekali sehingga madrasah betul-betul melaksanakan penjaminan mutu madrasah secara internal dan sebagaimana tugas dan tanggung jawab madrasah itu memang ada SPMI jadi kita harus tetap optimis di madrasah di kementerian agama ini meskipun tidak ada LPMP tapi kita semua ini adalah termasuk penjaminan penjamin mutu jadi sistem penjaminan mutu internal ini adalah disatuan pendidikan yaitu di yang diwakili oleh TPM tadi dan termasuk kita pengawas ini adalah termasuk penjaminan mutu madrasah jadi pengawas pengawas Bapak Ibu yang bertugas menjadi pengawas mendapatkan tugas tambahan untuk menjadi penjamin mutu madrasah ya ini tentang pengertian visi pengertian misi sudah jadi dengan untuk mencari visi perlu analisis permasalahan yaitu melalui evaluasi diri madrasah jadi di dalam evaluasi diri madrasah mulai dari kurang lebih ada 26 butir ya jadi ada kondisi yang seharusnya itu level level empat dan ada apa ini tiga kan mempertahankan ya mempertahankan kemudian kalau level dua atau level satu adalah menyusun kegiatan perbandingan antara kondisi yang seharusnya yang ideal dengan kondisi yang nyata ini adalah adanya gap gap kan ada permasalahan ya permasalahan penyebabnya masih ada anak yang tidak masuk tanpa izin ini penyebabnya apa maka program harus dikembangkan menjadi skala prioritas nomor berapa ini ini kantim yang menentukan protes drama kemudian ada rekomendasi dan rekomendasi ini akan menjadi acuan nanti di dalam penyusunan program kegiatan bapak ibu inilah jadi benang merah evaluasi dari diri madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah ini sangat sangat berhubungan ya karena apa dengan adanya EDM atau kalau istilahnya di dinas itu adalah EDS sehingga program-program madrasah itu tidak sesuai dengan keinginan kepala atau keinginan wakil kepala atau keinginan yayasan atau keinginan komite tapi adalah karena kebutuhan madrasah butuhnya apa madrasah membutuhkan laptop dengan jumlah berapa karena sekarang ini ada ACMI ada assessment nasional ada lomba kompetensi KSM yang terkait untuk mengukur bisa kita ya karena negara Indonesia kan berdasarkan penilaian bisa di dunia internasional Indonesia ini masih dari kementerian gram program komponen dua ya untuk internas dan itu ini semuanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peserta didik ya dengan mudah-mudahan dengan empat komponen yang dibiayai oleh oleh Bank Dunia komponen satu tentang IRCAP ini kemudian komponen dua tentang assessment kompetensi madrasah kemudian komponen tiga tentang PKB dan komponen empat tentang penguatan emis ini akan berdampak ya impactnya adalah madrasah semakin berkualitas sehingga tadi sesuai dengan tagline adalah berkelas dunia sesuai dengan tagline-nya Pak Prof Moh Isom madrasah mandiri dan berprestasi kita masuk lagi ke sedikit ulasan bos ya ini karena mayoritas ini adalah madrasah belum ada RA jadi hari kemarin kita ya hari Sabtu ya kalau tidak salah ya kita bersama-sama mendekatkan dari Pak Farman Juknis Bos 22 mekanisme penetrasinya penggunaan sekilas kami akan menyampaikan beberapa hal saja jadi kenapa bos ini sangat dibutuhkan yang pertama latar belakangnya adalah karena bos mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia ini nilai ak apa ini bos memiliki kontribusi yang begitu besar berakses sehingga nilai ak misalnya ak p akm angka kasar dan angka murni ternyata ada apk dan akf jadi ini pengaruhnya sangat besar sekali yang apk ya angka partisipasi kasar madrasah pada tahun 2018 secara umum mempunyai angka yang ditetapkan nah ini menunjukkan keberhasilan jadi angka partisipasi kasar juga meningkat kemudian angka partisipasi murni di atas yang ditahukan di renstra dan yang ketiga bos diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk pemenuhan standar nasional pendidikan ini ini adalah latar belakang kenapa pemerintah mengalokasikan bantuan operasional siswa ini nomenklaturnya tetap bos jadi bukan berarti diganti dengan bom mengkhawatirkan nanti diganti dengan bom jadi maka ini sangat penting sekali jangan sampai karena madrasah terus diganti dengan bom bantuan operasional madrasah ini secara psikologis sangat berbahaya jadi nomenklaturnya tetap kita menggunakan nomenklatur bos tujuan bos ini perlu kepala madrasah atau pengelola madrasah ini perlu juga mengemahami jadi pen pos itu utamanya yang pertama membantu membantu biaya operasional jadi yang namanya membantu ini tidak dana harus memikirkan ya keberadaan keperlanjutan madrasah alhamdulillah untuk mulai tahun 2020 ada bantuan bos afirmasi kemudian ada bantuan bos kinerja kemudian yang kedua tujuan membantu jadi membantu bapak ibu membantu biaya operasional pendidikan wadah madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan standar nasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan dan yang ketiga mendukung ya jadi tujuannya ini membantu membantu mendukung yang keempat juga mendukung bukan satu-satunya dana yang dimiliki oleh madrasah maka perlu madrasah perlu ada pendanaan lain kalau mungkin ada mungkin dari segi wakaf atau dan sebagi masjid itu kan punya dana yang cukup besar jadi mungkin dari donatur atau mungkin dari orang-orang yang punya kepedulian terhadap pendidikan ini sangat penting sekali jadi madrasah harus memiliki kemandirian beberapa larangan pos dana pos ini juga sudah memahami sudah membaca ini tidak perlu saya sampaikan satu persatu yang ini perlu disampaikan oleh madrasah ini yang terpenting ada berikutnya menang pajak PPN PPN yang tertuang dipungut dan disetar oleh pengusaha pajak kerekanan momentah sesuai dengan tentuan jadi yang ada PPNnya kita membelikan sesuatu yang di atas 5 juta kalau tidak salah durinya di atas 2 juta ini harus diserahkan dipungut oleh pengusaha kena pajak cirinya pengusaha kena pajak itu bisa menunjukkan faktur elektronik faktur jadi kalau suatu toko atau pengusaha tidak bisa menunjukkan e-faktur ya maka kalau belanjanya pada yang bukan pajak ya tidak perlu menambah PPNnya ya karena kita ini yang berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan adalah pengusaha kenapa demikan juga pengungut dalam ini adalah pendahara pemerintah untuk sekolah swasta ini kan tidak tidak sebagai pendahara pemerintah namun nanti ke depan Bapak Ibu ada melalui RKM ini ada transaksi pembelian secara online jadi dengan demikian insyaallah nanti madrasah yang membeli barang atau laptop misalnya di atas standar nanti PPNnya otomatis dan pengusahanya juga nanti akan ditahui dengan valid kalau pengusahanya ini adalah kena pajak kemudian madrasah juga tidak mempunyai kewajiban memungut BPH Pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut BPH Pasal 22 kemudian berpajakan kaitannya dengan honor BPH Pasal 21 untuk daerah pemerintah ini Bapak Ibu sudah mengetahui maka terkait terkait dengan honor-honor Bapak Ibu di ERKAM ini sarannya dari konsultan pengembang Pak Farman Bapak Ibu di dalam penggunaan BOS kan tidak ada misalnya tunjangan wali kelas kemudian ada tunjangan kepala madrasah itu kan tidak ada kemudian ada tunjangan masa pengabdian itu kan tidak ada alangkah bagusnya jadi tunjangan-tunjangan itu langsung diarahkan ke BG ya Bapak Ibu misalnya pendahara pendahara merangkak guru atau tenaga kemudian merangkak pendahara merangkak operator itu berdasarkan beban kerja dan berdasarkan upah minimum regional nah itu bisa dibuat standar sehingga gaji bulanannya kalau belum mencapai 4 juta setengah atau di bawah 4 juta setengah kan tidak tidak kena pajar oleh karena itu berbeda kalau Bapak Ibu gajinya dipisah-pisah itu nanti akan terkena pajar tapi kalau gaji ini dikelompokkan ya jadi dari berbagai sumber langsung menjadi dijadikan sebagai gaji ya dasarnya adalah beban kerja dan ukuran UMR ya unit apa minimum regional dengan demikian saya kira gaji-gaji guru-guru madrasah tidak akan terkena pajak BPH pasal 21 seperti ini di madrasah tidak dilawan pemotongan 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 21 hal penghasilan sehari-hari rata-rata sebelumnya lebih 200 ribu jadi kalau hanya satu bulan itu misalnya 3 juta atau 2 juta itu kan tidak terkena yang kalau 200 atau 30 kan sekitar 6 juta jadi yang dikenai pajak itu 4 di atas 4 juta 500 di atas 4 juta 500 kemudian bos terkait dengan penggunaan untuk konsumsi ini hanya dikenai PPH pasal 23 ini kalau belanjarnya di catering ya di catering mungkin banyak yang bertanya Pak bagaimana Pak kalau pembelian konsumsi ini dari pasar atau dari ya penjual makanan kecil-kecilan ya misalnya UKM dan lain sebagainya itu kalau memang tidak catering tidak perlu ada pajak karena tidak catering yang kena yang dikenai pajak itu kan catering ya ini kaitannya dengan pajak saya kira Bapak Ibu akan semakin jelas ya kalau ada yang salah nanti saya mohon untuk dikoreksi karena latar belakang saya tidak dari keuangan tidak dari pendahara hanya berdasarkan ya membaca dan belajar BIMTEK ya dari TIP tahun 2020 tahun 2021 ini dan mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini sama Bapak Ibu bisa kalau ada hal-hal yang kurang tepat terkait dengan info juknis bos tahun 2022 ini tidak ada batasan saldo dikastuni kalau tahun kemarin itu di bendahara itu maksimal 10 juta memang ada segi plus minusnya kalau dibatasi ini bendahara tidak tidak kewalahan ya karena menyimpan uang yang banyak tapi karena masukkan usulan ya usulan dari bawah karena begitu antrian di bank ini memakan waktu yang cukup dan merepotkan juga kalau sering ke bank ini juga waktu banyak banyak terbuang ya antri di bank apalagi di luar Jawa di luar Jawa yang jaraknya ke bank itu cukup cukup jauh berdasarkan masukan itu juknis tahun 2022 juknis pos ini tidak ada batasan seandainya kalau misalnya diambil semua yang penting menjawab penuh ruangan madrasah jadi ini ini juga ada kelemahannya juga karena membawa uang yang cukup banyak kemudian kata yang bagus juga alokasi honor bisa mencapai 50% tanpa rekom kemenang nah ini ini juga cukup mengembirakan dan tidak membuat repot kepala madrasah kemudian pos dapat digunakan untuk THR sebenarnya madrasah itu sudah bisa mengelola keuangan jadi tahun-tahun kemarin banyak madrasah itu memberikan THR tapi dari dana non pos dari dana non pos ini alhamdulillah dari dana pos ini digunakan ini terkait dengan juknis bos selanjutnya akan masuk ke Bimtech tim dan pendampingan Bapak Ibu boleh bertanya dulu Pak oke 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 terima kasih langsung saja dari Pak siapa yang tertarik yang terakhir Pak kami dari madrasah negeri yang terakhir kaitan dengan apa itu namanya yang tadi bos untuk bisa untuk THR nah batasannya itu seperti apa terus kemudian untuk yang PNS itu apakah bisa karena memang sudah dapat THR yang lain dari ini ini banyak Pak saja atau yang jelas akunnya nanti kalau kita sisihkan untuk THR itu masuk akun apa nah ini yang perlu saya tanyakan terima kasih Pak masih pada prinsipnya penganggaran ini tidak boleh jadi kalau PNS sudah dapat gaji gaji 14 ya untuk THR sudah dapat gaji 14 otomatis tidak boleh dianggarkan dari bos jadi kita memegang prinsip tidak boleh double akun tidak boleh double akun itu yang satu jadi intinya bahwa di dalam penganggaran di negara Indonesia ini kan kita tidak boleh double akun itu intinya kemudian untuk ini masuk ke akun akun berapa ini saya kembali malah ingin bertanya ke panjengan yang di madrasa negeri ini panjengan kan yang sangat membahami tentang akun-akun ya ya mungkin akunnya masuk di kalau yang belum masuk di THR yang gaji 14 itu ya masuknya di akun 52 tentang honor operasional kegiatan ya Pak ya ya mungkin seperti itulah nanti kan di RKAM nanti di RKAM pun juga akan memasukkan akun di swasta itu ya ya sama seperti akunnya akunnya anu Pak akun di gaji atau honor ya ya akun honor ya ya akun honor siap kemudian ada lagi Bapak Ibu terima kasih Pak Mahen ya dari MTS atau dari Madrasa negeri mana Pak dari Min Pak oh dari Min Pak Mahen kepala kepala Min jih jih betul ini saya juga senang kalau ada ada yang dari kepala Madrasa negeri karena akan sangat membantu kami akan sangat membantu tim TIK karena terkait dengan akun itu kan yang memahami selama ini kan Madrasa negeri termasuk Pak Mahen ini dan juga Bendahara ini yang yang oleh karena itu nanti kolaborasi Bapak Ibu jadi dari TIK yang mungkin tidak begitu memahami tentang perpajakan jangan khawatir ada teman kita yang dari Madrasa negeri ini sangat membantu sekali sehingga kalau ada hal yang terkait dengan pajak itu beliau ini ikut membantu dan banyak juga yang dari Madrasa negeri ini terima kasih terima kasih kami 3 TIP kalau dulu kami itu jumlahnya cukup banyak Pak 14 TIP karena bentuk BIMTEKnya kan lureng ya kalau saat ini bentuk BIMTEKnya kan daring jadi kuotanya hanya 3 Pak kami Pak nah ini pembagian kami Bapak Muhammad Asyik membina Karisidenan Semarang dan Karisiden Pekalungan saya sendiri membina Karisidenan Pati dan Karisidenan Surakarta kemudian Mas Nailul Azmi Karisidenan Keduh Karisiden Banyumas oleh karena itu Bapak Ibu ketika BIMTEK Team jika memang Bapak Ibu kekurangan TIK atau kekurangan fasilitator para sumber Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada kami sesuai dengan wilayah kami demikian juga ketika pendampingan Bapak Ibu ketika pendampingan silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi sesuai dengan wilayahnya untuk bisa kalau memang dibutuhkan ya kalau memang dibutuhkan dengan ketentuan Bapak Ibu karena TIP kan dari jauh ya dari satu kabupaten itu maksimal lima madrasa apalagi ini kalau dikalikan dengan beberapa kabupaten ini kan karena pendampingan itu kalau tahun kemarin itu di belah madrasa itu TIK maksimal hanya 20 madrasa jadi pendampingan pendampingan kemarin yang sudah menjadi TIK pasti sudah berpengalaman ya ini dan Alhamdulillah dengan dengan aplikasi aman ini juga sangat membantu dan tidak merepotkan kita ya jadi kita tidak usah membawa berkas ya untuk dibawa disampaikan ke LSP karena LSP evaluasi LSP kemarin juga perlu ada peningkatan ya perlu ada peningkatan kemudian poin yang selanjutnya kaitannya dengan BIMTEK Team ini juga saya juga kaget Pak setelah mendengarkan paparan dari Pak Bambang kemarin dan Mbak Gerha kami semua itu memprediksi bahwa BIMTEK di Jawa Tengah ini mulai 18 semuanya ya ternyata ternyata ada perubahan karena yang baru terverifikasi itu baru 90% saya ini kebet satu angkatan satu ini kalau kita lihat di link itu ya Pak ya wah hanya sedikit ya provinsinya ini juga di Jawa Tengah khususnya ini Kabupaten Cilacap saja itu aja tidak semua robel Bapak Kabupaten Cilacap itu baru sekitar separuh yang mulai tanggal 18 sisanya adalah B2 padahal B2 itu baru bisa dimulai tanggal 5 November 5 November harinya Jumat jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui dari pusat itu memberikan waktu kita BIMTEK tim itu dalam kurun waktu ya dalam kurun waktu 3 minggu tapi BIMTEK kita diberi jatah itu 14 hari atau 2 minggu ini makanya kita Bapak Ibu memanfaatkan 14 hari atau 2 minggu ini kalau bisa tidak usah diuntur-untur misalnya untuk B2 B2 kan mulainya tanggal 5 November 2021 nah ini kita kita harus menepati mulainya tanggal 5 kalau memang ada usulan yang penting untuk diundur ini kita harus memahami bahwa sinkronus ketiga atau penutupan terakhir tanggal 27 terakhir tanggal 27 sedangkan pendampingan kan satu minggu setelah BIMTEK tim ya perkiraan awal Desember sampai akhir Desember sebelum akhir tahun harus selesai padahal kalau jumlahnya madrasa itu banyak kemudian TIK nya juga terbatas ini memang perlu ada pemikiran-pemikiran nanti dari pusat apalagi kalau dibatasi dengan jumlah madrasa yang digampingi maksimal 20 tapi itu sudah dipertimbangkan oleh pusat ya sudah dipertimbangkan pusat untuk pemerataan untuk pemerataan jadi untuk ulasan ini kami memang memasukkan materi BIMTEK tim ini Pak meskipun di dalam contoh di sinkronus kita tidak ada ini tapi kami perlu ya perlu kami bahas tentang ini karena ini sangat penting sekali untuk Bajua Bapak Ibu Bapak Ibu ada instruksi dari LMS bahwa Bajua ini menyusun jadwalnya paling akhir di link itu paling akhir besok Kamis besok Kamis itu tanggal 14 maka tim saya mohon Bapak Ika virtual bahkan mungkin ada yang sudah bahkan ada yang sudah rapat internal bahkan ada yang sudah rapat internal tentang penyusunan jadwal penyusunan jadwal ini sinkronus satu nama siapa sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Gerhana di dalam link tapi sebetulnya dibuat draftnya dulu Bapak Ibu jadi ini sudah ya jadi ini dari Pak Bambang sudah saya rangkum di atas jadi ini harus kita tepati Bapak Ibu untuk batch 2 batch 2 itu bisa dimulai tanggal 5 November untuk untuk batch 2 ini ini hampir semua Jawa Tengah masuk Bebduat tuali cilacap separuh kemudian Bapak Ibu yang kami hormati ini tadi tentang jumlah TIK jumlah TIK kita kemudian untuk mengetahui jumlah rombel tim kemudian Mbak Gerhana juga sudah menyampaikan data madrasah sasaran ya tadi Brebes Brebes Mbak Iza halo Mbak Iza Mbak Iza tadi bertanya rembang itu sasarannya 20 tapi di link di link jadwal ini di link jadwal ini ada ada 2 rombel rombel 1 dan rombel 2 setelah saya tanyakan Mbak Gerhana Mbak Gerhana malah memberikan link memberikan link data madrasah sasaran mungkin ada perubahan ya halo Pak ya Mbak Iza halo sudah saya cek sudah saya cek saya tetap 2 ya belum itu dikali 60 60 dibagi 2 rombel apa gitu Pak oh ya 20 kali 3 kan 60 ya betul Mbak iya tadi sudah saya jelaskan Pak oh ya iya 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 tadi saya jadi iya betul ya karena untuk tiap madrasah kan 3 orang oh iya kali 3 60 ya iya kemarin kan soalnya tahun kemarin juga segitu gitu loh Pak ya karena rombel saya kan segitu 3 kali jadi betul ya jadi 2 ya jadi 10 madrasah siapkan vitamin aja tahun kemarin itu kan rombel saya iya tahun kemarin kan rombel saya juga 20 tapi kan luring ya Pak itu kan yang ditugaskan 2 TIK ya kan nah sekarang kan apa itu benar dibagi 2 rombelnya saya tanya gitu ya ternyata betul ya Mbak Dana tadi ya iya iya oke oke terima kasih saya buka yang bet 1 ternyata hanya separuh ini yang tadi ini tidak semuanya dimasuk di bet 1 yang 21 ini hanya rombel 3 rombel 12 rombel 8 rombel 5 jadi rombel 1 2 4 6 ini ternyata juga masuk masuk bet 2 ini kenapa ya Jawa Tengah masuk berdua semua ini mepet banget-banget yaudah kita ambil hikmahnya yang terpenting Bapak Ibu yang penyusunan jadwal nanti rapat internal dengan TIK setelah Bintek ini satu lagi Pak Musnain besok tanggal Kamis 14 itu masalah yang email Pak jadi ada beberapa madrasah yang belum dapat email nah kemarin kan sudah saya tindak lanjut terus itu ngisi yang link itu sampai sekarang Pak Iman itu bagaimana Bapak? Email email pemberitaan jawaban yang lainnya sudah ada sudah depan yang lainnya sudah ada ini ada sekitar 6 yang belum ditata saja nanti lewat lewat PJU Mas Asik atau mungkin lewat Bu Gerhana nanti ditanyakan kebetulan tadi bagikan ada orang il kebetulan istilahnya nanti itu akan mencap kabupaten terkait kenapa Jawa Tengah banyak yang masuk di Bates 2 itu kan kaitannya dengan verifikasi peserta madrasah ini jadi mungkin verifikasinya belum menutupas seperti kasus-kasus yang mungkin madrasah belum terima email jadi ini ada waktu nanti LSP akan datang ke kumpatan untuk verifikasi madrasah tadi juga saya sampaikan bagaimana kalau madrasah yang belum dapat email itu tugas-tugas LSP yang verifikasi ke lapangan mereka memastikan nantinya semua madrasah yang bisa masuk ke LMS oh gitu ya ada jaminan gitu ya ini kabar gembira ini mungkin yang pertama kali di datang baru Cilacap karena Cilacap minggu depan sudah mulai sudah mulai untuk yang sisanya mulai tanggal 5 November itu sejawa tengah ada berapa LSP ya LSP satu Pak oh satu saja mereka punya tim mungkin ya oh tanggung satu yang punya di surat ada CV ya jadi ini di tempat saya ada adan kita kita lihat untuk mendengarkan adan ya sebentar ya yang 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 lakukan selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati antara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari awal tugas dari di selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati level 1 level 1 level 1 kemudian protokol kesehatan sudah kita ketahui kita harus menikmati protokol kesehatan itu jadi kalau menurut pendapat saya itu malah bagus hanya saja dari pemerintah tidak tidak ada anggaran dan itu sebenarnya memang strategi pak karena apa kalau hanya kita mengandalkan dari daring itu betul yang lureng aja dulu aja madrasah itu ada yang responnya juga kurang betul-betul jadi itu adalah merupakan kiat jadi sesuai dengan regulasi yang ada kalau kita mengumpulkan orang banyak ini kan harus mentaati protokol kesehatan ini utamanya lebih bagus terus ada izin ya dari kubus di ketinggalan kejamatan pemberitahuan sehingga ketika ada hal yang tidak diinginkan nanti kan sudah ada pemberitahuan seperti ketika lureng dulu kan kita kita juga ada permohonan izin ke kubus tugas ya ke Pak Parti ya Alhamdulillah selama BIMTEK tim lureng tahun kemarin ya tidak tidak syukur dulu juga masa Covid ya sama ini jadi itu merupakan istihad yang bagus pak jadi yang utamanya adalah menaati menaati regulasi yang ada untuk uji coba pembelajaran ini kan kita sudah sudah dibuka pembelajaran uji tatap muka utamanya tadi utamanya jangan jangan terlalu berkerumun ya itu jadi perlu ditati pak jadi boleh saja yang penting ada pemberitahuan ke pihak yang bertanggung jawab mungkin mas asik mau menambahkan dari dari mas Makin yang ini kiat bagus ya dari dalam rangka untuk mensukseskan ini halo mas asik iya pak terkait apa pak tadi maaf tadi ini memiliki usulan atau kiat dalam rangka untuk menuntaskan BIMTEK secara daring ini misalnya di kabupatnya Pak Makin itu nih mau dikumpul untuk penguatan BIMTEK ini ya kalau menurut saya boleh boleh saja selama ada saat pada protokol kesehatan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk masuk tugas tanpa meminta apa namanya tanpa meminta dana dari dari kemenang iya gotong royong pak gotong royong pak gotong royong saja nanti iya Pak Makin mungkin mungkin kalau secara juknis itu kan BIMTEK ini yang secara berjenjang ini kan memang metodenya pake daring apa dengan tiga kali tatap muka mungkin dengan segala terbatas mungkin ada kelebihan dan kekurangannya sih mungkin kelebihannya tugas TIK lebih ringan mungkin ya karena pesertanya lebih banyak belajar mandiri kemudian kelemahannya memang sih apa madrasah kurang intensif dalam memperoleh materinya karena tidak langsung didampingi oleh fasilitator itu kekurangannya tapi kalau mau mengadakan pertemuan ya ya secara ini kan kita tidak menyuruh sih tapi kalau memang ini inisiatif dari sepakat ya yang jelas kita tidak memakan itu Pak ya kalau nanti kita takutnya dari kabupaten ya yang jelas protokol kesehatannya harus diperhatikan ya ya terima kasih Pak Sik jadi begini Pak artinya yang tiga kali pertemuan ya kita laksanakan sesuai dengan di LMS yang ada benar-benar kita laksanakan tapi untuk tambahan dan sebelum kan masih tanggal 5 padahal kita besok kan sudah selesai hari ini kan kita sudah selesai bintek nah maka disela-sela itu kita mengumpulkan tapi tidak seluruhan dari untuk Wonosofo misal 39 ya kita bagi-bagilah kita bagi-bagi nanti hari apa biar nanti pas waktu pendampingan itu nya sudah sudah tidak ribet lagi sehingga mendampingi ya mendampingi dulu apa namanya belum jadi itu kan ya ya yang serba repot itu kalau seperti itu kalau kita hanya 4 jam kata mendampingi kan enggak cukup kalau kalau dilaksanakan seperti itu dan pelaksanaan ini nanti artinya ya hanya gotong royong saja lah nanti seperti kain itu gotong royong dari masing-masing lah ini kita hanya intinya biar nanti sukses bersama begitu pak ya pada berisimnya itu pak memang setelah bintek tim itu kan ada pendampingan karena pendampingan itu kan waktunya satu hari satu madrasah dengan durasi minimal 6 jam itu memang idealnya kan TIK datang ke madrasah IDM RKM sudah jadi tinggal koles lah tinggal memoles kekurangan sedikit-sedikit idealnya begitu jadi ketika jeningan datang ke madrasah ketika pendampingan itu madrasahnya sudah selesai baik GDM maupun RKM nya tinggal evaluasi kekurangannya dimana nanti tinggal memoles kelemahan apa memoles perbaikan-perbaikan sedikit jadi tidak terlalu makan waktu banyak ya jadi prinsipnya kami dari TIP tidak ada perintah untuk luring ya untuk luring kalau memang ada kesepakatan itu adalah kesepakatan internal madrasah dan TIP dan saya hanya menyarankan taati protokol kesehatan dan lebih bagusnya ada pemberitahuan ke gugus tugas karena ini memang sangat sangat riskan ya kita berhati-hati Pak Mahin ya kita niatnya kita bagus niatnya kita ingin mensukseskan tapi nanti yang tidak senang itulah nanti yang yang kita tidak tidak harapkan jadi kami tidak ada perintah untuk menyelenggarakan itu sehingga nanti bagaimana strategi jangan sampai melanggar protokol kesehatan yang telah ditahukan oleh pemerintah itu kita lanjut atau masih ada yang bertanya Bapak Ibu saya Pak Tain Arwani monggo Pak Muhammad Arwani Pak Arwani dari Kebumen ya Purworejo oh Purworejo ya Pak Sutarja ya mantan TIP ini Pak ya anu komunitas kami dulu ya monggo Pak Arwani ya beberapa hal perlu kami sampaikan tadi saya dengan Pak Tarja dan Kasih Penmat sempat koordinasi pagi tadi untuk menyamakan persepsi tentang persiapan Bintek di tingkat madrasah ada beberapa hal yang memang muncul tadi yang pertama adalah belum bahasa kami itu belum ngehnya madrasah terhadap Bintek ini gitu mereka dapat email nggak tahu dibuka apa tidak sehingga beberapa kayaknya belum isi meskipun kami sudah bikin grup grup apa namanya grup madrasah sasaran ya betul betul sehingga kemudian apa tadi Bu Kasih berencana untuk mengumpulkan madrasah-madrasah sasaran dalam waktu dekat saya meyakinkan bahwa ini tuh program tenanan nonton loh karena belum ada surat resmi yang kedua tadi yang kaitannya dengan Pak Mahin saya kira memang bisa juga itu dilakukan karena di beberapa tempat saya kira memang butuh Pak kita lihat kemarin kalau di materi video di LMS itu bagi yang baru sama sekali itu iya 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 menurut saya masuk register saja ndak ada video-video ya itu ruwit nggak bisa konsultasi dengan narasumber kan nggak bisa iya iya kemudian yang ketiga yang kami hadapi masalah itu Pak di Purworejo itu ada lima madrasah yang bermasalah kami deteksi itu ada empat madrasah emailnya milik madrasah di Kabupaten Purworejo ada MIS Mendelangu ada MI Infarului ada MTS ada MI Alhuda ada MI tapi sama madrasahnya itu itu beda itu menjadi madrasah di yang tiga itu di yang satu Magelang ini masuk di Rombel Kabupaten masing-masing itu tidak masuk di Kabupaten Purworejo oh iya 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 terus satu lagi yang MTS Negeri bener itu namanya Min Purworejo tapi masuknya Rombel Purworejo dan ini bagaimana penyelesaian persoalan seperti ini apakah yang empat madrasah itu biar masuk atau nanti biar dimasukkan oleh teman-teman TIK di Kabupaten masing-masing itu ataukah harus dipindah ke Kabupaten Purworejo Ya iya 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 ma-tun-tun ma-tun-tun sangat Assalamualaikum Assalamualaikum yang terakhir ini saya mencoba menjawab mohon kami TIP diberi data Sarinci, Pak Sararinci ada lima madrasah yang masuk di rombel Kabupaten lain nama, madrasa, dan lain sebagainya termasuk tadi alamat emailnya kami diberi nanti melalui Mas Asik nanti mungkin akan bisa komunikasi dengan Mbak Gerhana karena ini kaitannya LMS bukan kaitannya IRCAM-nya, kalau IRCAM-nya kan Mas Wahyu jadi ini perlu ada rincian Pak, rincian 5 madrasa tadi permasalahannya apa saya mohon ada rinciannya apakah berupa diketik di web, lebih bagusnya diketik di web, sehingga nanti kami TIP, khususnya nanti Mas Asik yang akan berkomunikasi dengan Mbak Gerhana dan utamanya ini mumpung masih jauh ya, nanti kebetulan kalau ada kalau LSP beda ya kalau LSP itu apa terkait dengan LMS juga LSP ini Mas Asik ini nanti mas Asik yang bisa menambahkan kalau tadi menurut Mbak Asik ada terkait dengan madrasa bisa masuk ke LSP memberikan jaminan kemudian soal yang pertama yang pertama hampir sama dengan Mas Nur Wahin ya ini saya serahkan ke kebijakan kebijakan setempat saja sesuai dengan kepentingannya karena sudah ada kasih Mbak Bunda dan saya malah mengucapkan terima kasih saran saya tadi ya protokol kesehatan untuk bisa ditaati ini kemudian memang program ini memang perlu ada ya semacam kalau surat sudah 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 ada ya sudah ada yang ke Kepala Kantor Kementerian Agar akan kemenang tinggal nanti surat dari DCU ya yang undangan untuk yang yang ke madrasa sesuai dengan edaran yang terbaru itu jawaban saya mungkin Mas Asik bisa menambahkan Mas Mbak Arwani jadi untuk kemudian itu satunya memastikan madrasa itu masuk ke LMS jadi kalau tadi ada madrasa beberapa madrasa di Purwarto yang mungkin masuk di datanya masuk di kabupaten lain nama madrasanya sudah benar di Purwarto email alamat email madrasa Purwarto tapi nama madrasanya beda dengan emailnya tapi itu masuk di kabupaten mana? di kabupatennya yang tiga itu masuk Banjarnegara yang satu Magelang tapi itu madrasa di Purwarto ya setahu kami madrasa Purwarto ada emin laris ini kan ini alhutan ini juga Purwarto itu juga Purwarto tapi nama nomen katur adalah alhidayah Purwarsabah Banjarnegara berarti itu masuk ke Rombel Banjar gitu maksudnya ya? ya jadinya masuk ke Rombel Banjar masuk di Rombel Banjar ya 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 mungkin nanti perlu kita koordinasikan dengan LMS kita minta datanya aja madrasa mana-mana yang di Purwarto yang yang ternyata masuk di cowok-hutan lain nanti kita konsultasikan apakah harus dipindah ke Purwarto atau bisa mengikuti dengan yang apa seperti data yang ada ya ya jadi itu ya jadi nanti data secara rinci nanti silahkan Mas Asik Mas Asik nanti akan komunikasi dengan Mbak Gerhana karena ini masih ada tenggang waktu sehingga nanti bisa segera teratasi kemudian ada yang lain Bapak Ibu terkait dengan Bintek Team ada permasalahan cukup ya kalau cukup kita masuk ke RKAM konsep RKAM terkait dengan pengertian maksud dan tujuan kemudian level fungsi tanggung jauh dan level admin kemudian aplikasi RKAM konsep evaluasi diri madrasah dan IRKM tapi sudah sedikit saya singgung bahwa di dalam merencanakan suatu anggaran atau menyusun rencana kerja madrasah jadi perlu ada tim ya tim penjaminan mutu madrasah yang sudah di-SK kan yang nanti bertugas dan akan evaluasi setiap tahun dari hasil evaluasi diri madrasah itulah nanti akan muncul pemetaan mutu standar atau butir apa nanti yang nilainya turun yang nilainya rendah nanti di dalam aplikasi manual itu juga sudah sudah dipandu untuk bagaimana merencanakan skala prioritas program kegiatan dan bahkan ada menentukan skala prioritas di aplikasi EDM-nya karena apa permasalah EDM atau kelemahan-kelemahan madrasah yang ada di EDM itu tidak mungkin dilaksanakan dalam satu tahun semuanya mungkin di tahun pertama ada lima kegiatan yang bisa di cover kemudian tahun berikutnya sampai 4 tahun sehingga nanti ada program yang bersifat rutinitas atau non-EDM ada yang program yang hasil dari EDM ini sehingga perencanaan anggaran itu tidak berdasarkan pada keinginan ya bukan keinginan kepala madrasahnya berdasarkan kebutuhan ini konsep benang madrasah antara benang EDM dengan IRKM jadi betul-betul yang perencanaan maunya kemana ini sesuai dengan evaluasi diri madrasah dan ini adalah merupakan si tim penjaminan mutu secara internal kemudian pendahuluan tidak usah kemudian akses latihan ya akses latihan bagaimana Bapak Ibu sudah masuk akses latihan demikian juga ke Bintek tim ini nanti madrasah masuk ke IRKM latihan Bapak Ibu karena kalau IRKM latihan kan ini sifatnya kan kita latihan nanti ketika di pendampingan ketika pendampingan maksudnya adalah di IRKM real ya di IRKM real tadi dan bahkan pusat sudah memberikan EDM manual ini ini atau EDM yang bersifat offline ini ini perlu menjadi motivasi tersendiri biar madrasah tidak bingung karena kalau kita langsung ke IRKM tanpa melalui IRKM secara offline atau manual kalau anggarannya cukup banyak itu sangat membingungkan maka sebelum masuk ke IRKM yang real masukkan kita perlu mendorong ke madrasah untuk mengisi dulu ya untuk mengisi dulu yang EDM dan IRKM secara secara manual atau secara offline yang terhadap Pak Farman kemudian cara login ke IRKM memang ada beberapa metode Bapak Ibu ada yang menggunakan pakai NSM plus 001 ini akun 002 002 ini 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 juga bisa tapi yang ini adalah melalui register melalui daftar ya ada klik daftar nomor register untuk saat ini untuk saat latihan ini menggunakan nomor statistik madrasa ketika IRKM real ya nomor register madrasa diperoleh dari admin kabupaten kota jadi ini tugas admin kabupaten kota ini salah satunya adalah membagikan nomor register ya nomor register ke madrasa ya karena madrasa ketika login pertama itu harus masuk ke register ya tidak menggunakan nsm plus 001 ini untuk latihan bisa tapi untuk nanti masuk ke RKM real ya perlu menggunakan masuk ke register dulu ya di register dulu kemudian diisi data kepala madrasa data pendara nanti kepala nanti bisa menambahkan staff nanti akan dikit akan saya sampaikan untuk yang nomor register ya tugas dan tanggung jawab admin kabupaten juga menjadwalkan penjadwalan penetapan RKM ini sangat penting sekali untuk saya juga ada ada apa ada screenshot panduan untuk untuk login ya saya sudah saya belum sudah saya buka ini ada panduan untuk masuk masuk login ya cara register ya nanti akan saya share juga ke Bapak Ibu sebagai nanti paduman ya paduman madrasa untuk login sudah bisa dilihat Bapak Ibu ini ada yang yang prosedural ketika menggunakan nomor register ya nomor register jadi kenapa perlu latihan melalui nomor register karena nanti ketika ke aircam ke aircam real ini langkah ini juga sangat penting sekali jadi disini sebelum kita masukkan nick dan seterusnya ini ada daftar ya di bawah kecil ini ada daftar klik daftar atau register di bawah klik daftar atau register ini bisa dikerjakan oleh akun kamat oleh akun bendara gak apa-apa biasanya dilaksanakan oleh bendara pak kamat diwakili ya karena yang memasukkan daripada pak kamat yang memasukkan lebih bagus ya bendara saja dari daftar ini di klik nanti akan muncul nomor register inilah yang harus diisi yang didapat dari admin kabupaten ya setelah mengeklik daftar nanti akan muncul masukkan kode register ini nomor unik ya nomor unik yang dimiliki oleh madrasah kemudian klik lanjut kalau sudah ya kemudian ada kalau sudah diisi lanjut ya kalau sudah diisi akan muncul warna biru lanjut di klik ya lengkapi data kamat dan bendara usahakan pakai nick asli dan email aktif bapak ibu ya nick yang pertama kali nick asli dan email aktif ya karena email aktif nanti akan akan ada permintaan apa verifikasi email jadi data nama kepala kemudian nick kepala kemudian email kepala ya dan pastikan email ini baru pertama kali digunakan kemudian password disamakan dengan nick ya password disamakan dengan nick bukan password email tapi password ya password dan nick disamakan nanti kalau bapak ibu ingin mengganti itu selanjutnya tapi sementara menggunakan nick dulu demikian juga bendara jadi nama kemudian nick kemudian email bendara password samakan dengan nick passwordnya kalau sudah nanti akan muncul simpan dari sinilah bapak kepala dan bu bendara bisa login dengan email dengan nick masing-masing nanti akan muncul tanda semacam ini sukses kepala madrasah kemudian bendara madrasah ini proses proses registrasi ya proses registrasi insyaallah grup sehingga nanti kalau bapak ingin menggunakan ini insyaallah akan membantu bapak ibu semua dengan proses kita kembali ke aplikasi aircam bapak ibu ini saya akan saya akan masuk ke aircam dengan latihan yang telah saya yang telah saya ini ini coba saya masuk akun ini ini saya akun armin armin kabupaten ini saya saya akan menerangkan armin kabupaten perannya utama tadi memberikan nomor nomor register nomor register sudah bisa nampak bapak ibu saya masuk saya masuk aircam latihan sudah nampak ya nampak pak ini panjenin ketika yang di admin kabupaten ini tugas utama bapak ibu disamping membagi nomor register nomor register itu nanti bapak ibu akan memperoleh kalau tidak salah lewat mas asik dari nomor register per kabupaten akan didistribusi oleh PCU kemudian perlu bapak ibu tahu setelah itu bapak ibu harus mengatur ya mengatur tanggal input ya mengatur kapan madrasah ini bisa bisa membuka nah ini kalau bapak ibu tidak membuka mereka sesi akan habis ya sesi akan habis nah maka kalau pertama ini sebagai pertama awal ya menyusun anggaran ini penetapan ada tiga pilihan bapak ibu ada penetapan ada perubahan ada pergeseran perubahan itu kalau anggaran kan pasti ada anggaran perubahan ya kapan anggaran perubahan itu nanti akan menunggu instruksi dari admin kabupaten admin kabupaten menunggu instruksi dari PCU ya ini jadi berjinjang gitu ini kita menggunakan perubahan kalau pergeseran juga ada instruksi dari dari DCU DCU dari PCU kapan ada pergeseran pergeseran itu digeser misalnya seperti realokasi covid ketika awal-awal ya ketika awal-awal madresa sudah sudah menetapkan anggaran kemudian ada perintah untuk realokasi anggaran maka anggaran yang direlokasi itu apa yang digeser apa kemudian diganti ke anggaran apa itu menggunakan pergeseran tapi kalau ketika awal menyusun RKM maka yang dipilih adalah penetapan ini Bapak Ibu harus membuka harus membuka termasuk RKM latihan Bapak Ibu termasuk RKM latihan Bapak Ibu ini membuka karena Bapak Ibu setting mereka tidak bisa membuka sesinya habis ini sama misalnya dibuka mulai tanggal 11 ini kalau ingin latihannya lebih awal seperti Pak Maka ingin mulai memberikan pembekalan BIMTEK ini bisa dibuka ini kemudian baik ini mulai jam berapa sehingga Bapak Ibu atur misalnya jam 8 jam 8 kalau ini 0 jam 8 tepat kemudian ini detiknya juga tepat baik kemudian akhir sampai ini hilang lagi ini kalau ini mulai disini kemudian terakhirnya kapan misalnya akhirnya 2 bulan silahkan tanggal 30 ya sampai baik nah ini kalau misalnya ada keterangan silahkan ditulis kalau tidak ada yang penting otak simpan warna biru muncul ini misalnya misalnya ya ini ini di Jepara ini kalau simpan saja klik nanti akan akan muncul generate tulis jahupaten nanti lalu di admin Jepara itu ya jadi ini Bapak-Ibu yang harus Bapak-Ibu ngatur jadwal seperti di emis emis itu bisa dibuka kalau tidak diatur semacam ini madrasah tidak bisa si anda habis ini ini yang seperti saat ini sudah diperintahkan untuk menyusun evaluasi diri madrasah tahun 2021 ya maka Bapak-Ibu sudah membuat jadwal Bapak-Ibu yang kami hormati saya kalau Bapak-Ibu ingin mengerjakan seperti madrasah maka harus harus ganti role ya ganti role misalnya role kepala madrasah role kepala madrasah nah ini sudah ganti role nya dan ada tanda lonceng ini adalah notifikasi yang harus ketika dievaluasi diri madrasah tidak bisa mengisi ya karena ini ini adalah akun bendahara akun setaf kepala madrasah itu kan tugasnya endeng-endeng aja karena pengelolaan jadi menguasai semuanya sitik-sitik tapi kalau rincian kan bendahara kalau ingin menambah setaf ya Pak kepala bisa bahkan bisa masukkan nomor rekening menerima ya ini pasukan bendahara saja tapi untuk menambah setaf ini bendahara tidak bisa ini tugasnya Pak kepala yang punya akses punya kemenangan menambah jadi maksimal negeri madrasah besar itu ada penambahan role Pak jadi ketika saya pendampingan di madrasah negeri ada yang kompak sekali sehingga tidak hanya dikerjakan oleh satu orang ya jadi ada yang membantu bagian ini sehingga nanti mengerjakan EDM-nya RKM-nya juga sangat cepat sekali memang perlu ada motivasi untuk madrasah negeri karena madrasah negeri sebagaimana yang disampaikan Pak Farman banyak banyak aplikasi ada aplikasi sakti ada aplikasi yang lain sudah punya RKAL sekarang harus memasukkan ke RKM tinggal tinggal dipindahkan saja harapan kami kepada madrasah saya suruh untuk membuat manual dulu ini sudah ada manual yang standar yang sudah dibuatkan oleh Pak Farman semi online ini sangat membantu kepada Bapak Ibu demikian juga Pak Kepala bisa menonaktifkan bisa menonaktifkan bendera yang yang diganti melalui role ya melalui edit ini Pak Kepala Pak Kepala juga rencana pendapatan ya rencana pendapatan ini juga bisa diakses oleh Pak Kepala juga oleh pendara ini misalnya sumber dana BOS kalau madrasah swasta kan ada BOS tahap 1 ada BOS tahap 2 kalau untuk madrasah negeri APBN ya APBN BOS ya jadi kalau ini BOS 1 BOS tahap 2 ini untuk swasta kalau untuk negeri ya langsung BOS ya BOS negeri ini belum yang negeri APBN ya istilahnya ini yang negeri yang negeri kalau madrasah swasta tinggal ini nilai kalau dulu ditarik ya tinggal menarik atau menginput nilai pendapatan menginput pendapatan tinggal nanti yang realnya apa langsung tarik dana atau ini tersah kalau tahun kemarin sudah ya sudah ada input ya tarik dana ya ini kemudian ada beberapa hal yang agak membingungkan terkadang sering bertanya ketika merencanakan kegiatan malah masuknya diusulan ya ketika mau merencanakan kegiatan masuknya dengan diusulan Bapak Ibu baik admin kabupaten kemudian admin madrasah bisa mengusulkan kegiatan yang belum ada kegiatan yang belum ada disini diusulkan jadi usulan ini kegiatan kegiatan yang tidak ada pengelolaan assessment nasional kan mulai berlakukan tahun tahun ini ya tahun ini sehingga saya lihat di kegiatannya belum itu nanti masuk di kegiatan lainnya juga bisa tapi Bapak Ibu bolehlah mengusulkan dalam setiap satu setiap akan direkap oleh oleh pusat jadi Bapak Ibu jangan wah usulan saya ditanggapi jadi usulan secara nasional itu nanti akan direkap dan nanti akan dimasukkan setelah semua direkap jadi usul ini boleh kepala mengusulkan boleh bendera mengusulkan boleh misalnya tentang komponen yang tidak ada yang tidak ada apa disitu masukkan saja misalnya tongkat kemah kemudian harga apa tidak ada silahkan bisa ditawarkan ini usulan tapi kalau merencanakan merencanakan kegiatan merencanakan kegiatan ini masuknya di rencana kerja ini merencanakan kegiatan jadi beda ya Bapak Ibu antara merencanakan kegiatan kegiatan dengan usulan ini bedanya ya Bapak Ibu rincian pendapatan dulu ya pendapatannya berapa tadi sudah saya kemudian baru rencanakan Bapak Kepala Sekolah merencanakan kegiatan sub-kegiatan saja belum sampai kepada belanja 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 adalah ini ada pendahara ya jadi ketika disini sudah muncul nanti aksi aksi membelanjakan jadi ketika pendahara sudah membelanjakan nanti ini saya nanti yang sudah ada saya punya akun misalnya gini ini ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan oleh pendahara ini yang merencanakan kegiatan adalah ada pendahara dari mana ya dari ini dari misalnya ini belum bernyanyakan ya dari direaksi ini ini sudah disetujui ini yang merencanakan adalah pendahara taruh pak kepala adalah menyusun kegiatan dan sub kegiatan kemudian bulan tanggal tapi untuk yang rincian di akun pendahara bapak ibu yang kami hormati ketika madrasah sudah membelanjakan sudah membelanjakan maksudnya direalisasi ya maksudnya direalisasi ketika pengeluaran kegiatan ini ini adalah laporan kuitansi yang sudah dibelanjakan pendahara mencatatnya disini kalau pendapatan belum direalisasikan nanti pendahara tidak bisa mengeluarkan kegiatan tidak bisa tidak akan muncul karena realisasi pendapatan belum direalisakan oleh pendahara jadi ini pendapatannya nomor berapa dari tanggal berapa nanti notanya kira-kira akan diambil ini direalisasikan dulu baru bendahara bisa membelanjakan realisasi bapak ibu untuk madrasah swasta kan saat ini semuanya tunai ya hampir semuanya kan tunai ya sebelum masuk bendahara harus membuka ini pindah buku ya pindah buku klik sumber dana yang dipilih APBN BOS 1 dan di pekasnya di pekasnya kan kan dan dipindah ke tunai misalnya madrasah mengambil 100 juta ya ketika madrasah mengambil tunai 100 juta maka bendahara harus mencatat dipindah buku jadi kalau madrasah pembaharannya non-tune semua maka tidak bisa transaksi pindah kemudian pengembalian dana kalau bisa tidak ada kemudian output kegiatan ini penting bapak ibu bapak ibu sudah pengeluaran kegiatan sudah semuanya ini sudah dilaksanakan kalau bapak ibu tidak membuka di output kegiatan nanti capeannya belum nah ini output kegiatan itu kegiatan yang sudah kita laksanakan itu bapak ibu pendahara disini harus harus mencatat sehingga capaiannya nih program sudah selesai ini targetnya 100% 100% ketika di laporan ada bos k1 ada bos k2 bukas umum dan seterusnya kemudian realisasinya juga ada bapak ibu ini ada lain ada sedikit tentang aplikasi aircam jadi saya mohon bapak ibu sering dan kalau bisa memang mencoba membuka aircam latihan dan mencoba mengerjakan mulai dari EDM sampai aircam misalnya dengan dana 100 juta dana sedikit yang penting bapak ibu sudah sampai ke laporan nanti bapak ibu akan memiliki pengalaman saya yakin untuk TIK yang sudah lama ini sudah 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 mahir tahu ibu juga perlu latihan juga terima kasih bapak ibu ini waktunya sudah lebih cepat mungkin 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 lebih lebih cepat yang ingin bertanya dari Pak Imam Sutekno ya monggo Pak Imam dari Pak 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 Imam Sutekno ini orang baru ya saya baru kenal ini Pak Imam Sutekno dari Pak 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 Imam dari yang kedua dari Pak Pak dari Pak dari dari Pak Agus Ansori Pak Agus Ansori dulu atau Pak Imam Pak Agus Ansori dulu Pak Agus Ansori dulu Pak terima Assalamualaikum saya saya mau menanyakan ada tiga poin pertanyaan yang akan saya sampaikan semoga kami daripada mendapatkan penjelasan yang sebaik-baiknya yang pertama berkenaan dengan tim TIK Kabupaten Pati yang kemarin di-share di grup tentang SK tentang SK TIK tertulis Pak DCU-nya tidak tertulis di SK itu yang pertama kemudian bagaimana kita apakah itu dari Pati membiarkan ataukah ada perubahan ataukah ada bisa susulan biar kami dari Pati itu diakui oleh pusat yang kedua kami dari TIK Pati khususnya sampai hari ini mau menanyakan adakah perlengkapan-perlengkapan yang diberikan yang diberikan untuk pelaksanaan tim 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 yang ada di madrasah pada waktu pelaksanaan kemarin yang akan datang adakah perlengkapan-perlengkapan yang diberikan untuk persiapan tim tim yang ketiga Bapak eh bisakah NSM yang asli di madrasah digunakan untuk masih di latihan link latihan RKM seandainya bisa ya terima kasih sudah bisa insyaallah dari masing-masing madrasah nanti dalam membuat latihan di link RKM RKM latihan akan kita gunakan NSM yang lain terima kasih atas waktunya mohon maaf atas kekurangannya bila itu fiqh walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh terima kasih dari pati Pak Agus Angsori saya jawab dari bawah eh di RKM latihan Bapak di RKM latihan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi melalui daftar register untuk latihan ini nomor register pakai NSM ya nomor register untuk RKM NSM Pak RKM tadi sudah saya pakai NSM nanti di klik lanjut kemudian disuruh mengisi data-data kamat dan data bendera ini dipatis ada Pak Suwarno ada Pak Saroni ini ahli-ahlinya ini sudah ya ya kemudian untuk yang nomor register untuk yang real ya Pak ya itu nomor register yang dikirim oleh PCU dari Kanwil dari Mas Asik ya dari nomor asli ya Mas Soek itu yang yang madrasah tahun bintak tahun kemarin ini sudah sudah menerima nomor register itu mungkin kalau dulu Pak TIK Rekom Pak Muna Muhadi ya Pak Bintak Tim apakah ada sarana yang diberikan oleh LSP untuk Bintak kali ini berbeda dengan Bintak tahun kemarin Bapak jadi tahun ini adalah sistemnya daring sistemnya daring jadi peserta menggunakan LMS jadi tidak ada sarana yang diberikan oleh LSP kepada kita ya kalau kemarin ada anggaran ada anggaran Snek ada anggaran Sennheiser ada anggaran Bigron dan lain sebagainya untuk saat ini tidak ada karena Bintak nya daring Bintak nya daring tapi ada kerjasama nanti ada LSP yang datang ke masing-masing kabupaten seperti yang diselakan Mas Asik kalau ada permasalahan sampaikan Pak misalnya Madrasah belum bisa belum dapat email nah Madrasah belum dapat email untuk bisa masuk ke LSP ditanyakan dari Mas Asik LSP salah satu tugasnya adalah memastikan Madrasah dapat masuk Learning Management System nah ini salah satu tugas LMS untuk Jawa Tengah sudah sudah ketemu dengan Kanwil dari Mas Asik sudah bertemu hanya saja di masing-masing kabupaten ada timnya jadi nanti kalau ada LSP yang tim LSP yang datang ke kabupaten kota dengan surat tugas langsung saja nanti disampaikan permasalahannya dan yang selanjutnya SK PIK SK di SK PIK DCU tidak muncul memang betul belum muncul DCU biasanya pengarahnya kepala kantor kemenang kemudian apa penanggung jawabnya kasih penmat kemudian ada sekretarisnya ada itu sudah dibuka SK SK mungkin di bawah Pak itu ada di di paling bawah dicari untuk kabupaten parti dicek dulu saya kira mungkin belum di sampai kebawah kalau sudah sampai belum ketemu nanti bisa komunikasi dengan kami atau Mas Asik jadi mohon SK TIK ini ada SK DCU Pak ada SK DCU saya kira ada semua mungkin belum dibuka coba dibantu oleh Pak Warno Pak Sakroni untuk bisa melihat SK TIK atau SK DCU sampai ini sudah ada kemarin saya membuka tapi sampai pati tapi ada Mas Asik ya kemarin yang sudah dikasih link Mas Asik di Madrasah Reform itu dari Kabupaten Padi sudah terdapat pengiriman yang termasuk ketuanya Pak Kepala penanggung jawabnya Pak Kasih kemudian ada yang dari masing-masing DCU 123 dan Pati itu sudah ada Pak itu sudah ada tapi yang dikirimkan di SK kemarin yang di share Mas Asik itu tidak ada Kabupaten Pati kalau tidak salah Kabupaten Tegal juga tidak ada belum ada ya belum ada Pati belum ada belum ada yang di share di SK itu tapi kami sudah mengirimkan nanti kalau butuh bukti kemarin sudah saya kirimkan Mas Asik buktinya ini sudah saya lihat di Madrasah Reform Singjeneng Anak Turki ketika kami lihat di SK itu kok belum ada Halo Mas Asik ini memang sudah diusulkan Mas Asasik ini Pati belum ada SK DCU-nya itu Pak Kus sudah lapor ke saya juga ada beberapa Kabupaten ada Kota Tegal sebenarnya saya juga itu kan kewenangan di PMU itu dulu ceritanya kan masing-masing provinsi dan kabupaten diminta untuk meng-input personil SU dan PMU di web Madrasah Reform itu mungkin sampai batas waktu yang ditentukan kemungkinan ini ini itu belum input jadi cut off tanggal berapa itu di kemarin SK yang saya share itu ada tulisan cut off-nya ya ya nah itulah data yang diambil per tanggal itu kemungkinan ketinggalan atau bagaimana dan itu sudah saya Mas Wahyu sudah saya Jabri juga kemudian sudah saya seggul di grup juga kalau Bapak Ibu mas Wahyu tolong di ketahuan penjelasannya tapi sampai saat ini belum ada respon dari Mas Wahyu tidak jelas di webnya kan Pak Agus dipati sudah input kan kita lihat juga sudah ada ada duitnya di web Madrasa Reform ada sudah tidak apa-apa sudah terbentuk oke siap-siap Pak siap-siap siap nanti bisa dibuat nanti bisa siap-siap nanti kita sampaikan ya gitu ya Pak tidak apa-apa Pak nanti insya Allah Saper mudah-mudahan ada revisi ya ya sekarangnya yang penting semuanya bisa semangatnya 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 tetap semangat Pak semangatnya ketinggalan semuanya Pak untuk hal-hal terkait fasilitator itu kan tugas tadi pagi semangat ngobrol juga nanti fasilitator itu hanya bisa memperoleh apa honor sebagai narasumber atau fasilitator yang pertemuan pertemuan sinkronis itu kan ada 6 CPL ya tiap rumpul ya sinkronis pertama kedua dan ketiga itu nanti diberikan dibayarkan oleh LSP dan juga pengendian pulsa khawatir khawatir saya kalau tidak ada DSK itu konepatin uju-ju kerja baktid masuk kalau DCU memang tidak ada apa-apanya Pak Pak Imam siapa tadi yang mau tanya Pak Imam Sutekno tadi yang mau tanya Pak Imam ya ini Bapak Ibu pertanyaan ini kita sudah sangat sekali Pak siapa tadi yang mau tanya dari Pak Imam saya Pak Imam tidak ada yang bertanya ini Pak cukup ya Bapak Ibu yang merahmati kalau memang dianggap sudah cukup karena kita waktunya sudah melebihi dari jam 3.30 ini sudah jam 3.55 marilah BIMTEK pada 14 hari ke-14 hari ini kita tutup bersama dengan membaca umur kitab mudah-mudahan segala aktivitas kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan BIMTEK ETM IRKAM sampai ke pendampingan lancar sukses amin amin ya robbal alamin alhamdulillah al-fatihah alhamdulillah alhamdulillah irobbin alamin ar-rahman ir-rahim iya kenapa iya astagfirullahaladzim surat al-mustafib surat al-mustafib terima kasih kepada kasih tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas ke depan mohon izin mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam suasana turing ya dalam dilayan kesempatan ya dilayan kesempatan dan mudah-mudahan kita mendapatkan sehat wal-afiat dari Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari balak musibah amin amin ya robbal alamin amin izin kita tutup dulu ya tadi sudah membaca al-fatihah assalamualaikum warahmatullahi terima kasih